Nama saya Darwis, umur saya 56 tahun, luas gerapan saya untuk tanaman pangan satu kodian menyatar, dibidah perkebunan kurang lebih satu lintar. Kelompok Tani saya adalah Kelompok Tani Salamak, Desa Awol Gading, Kecamatan Awang Pone, Kabupaten Pone, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nama saya Bedur Rahman, alamat saya Desa Awol Gading, Ketua Kelompok Tani Macopet, pekerjaan petani, luas gerapan kurang lebih dua hektare. Irigasi 75 hari, pada hujan kurang lebih 80 hari. Ini adalah bahan atau alat yang dipergunakan untuk pertanam padi secara iman air. Ini bahan atau alat, kita ambil dari bambu atau pipa paralon. Kemudian ini alat, kita ambil ukuran sekitar 35 cm. Setelah itu, kita ambil ukuran sekitar 5 cm. Kemudian garis ini karena 5 cm atau 5 cm, gunanya adalah untuk dilobangi. Maksudnya lubang, agar air bisa bebas masuk di dalam pipa nanti. Kemudian ini bahan atau alat, setelah nanti kita selesai, maka seperlunya harus ada ukurannya sekitar kurang lebih 10 cm. Supaya kita bisa bebas mengambil nanti tanah di dalam lubang. Kemudian untuk membersihkan ilan, supaya nanti dalam pengukuran di sawah, kita bisa tandai bahwa sekitar 20 cm yang cenderung. Kemudian ini bahan sangat sederhana, kata dari bambu atau pipa lolon. Jadi ini bahan sangat berguna bagi petani yang untuk memakai air yang se-episnya mungkin. Inilah alat yang sudah selesai dibikin dan siap untuk dipasang di pertanaman padi di sawah untuk mengema air. Setelah selesai ini barang dibikin, maka kita akan pasang sekitar 2 m dari pemata. Kemudian dikasih tanam atau dikasih tenggelam sekitar 20 cm. Setelah itu kita ukur kira-kira berapa air di dalamnya. Kemudian kita patuh pasang sekitar 15 hari setelah tanam. Kemudian kita terus amati terus menerus sekitar 2 kali dalam 1 m. Ini berbahas adalah pengukur ketinggian air dalam pipa. Jadi ini diukur ini di dalam pipa air. Kita untuk mengetahui ketinggiannya air di dalam pipa. Caranya dikasih masuk di dalam pipa. Baru kita angkat di itu air. Ini berbahas ini. Dia isinya air di dalam pipa 24 cm. Baru kita ukur lagi di luar pipa. Berapa cm di luarnya itu pipa. Jadi ini airnya di luar pipa adalah 5 cm dari permukaan tanah. Jadi di sini ini air di dalam pipa. Kita tahu isinya sekian di dalam pipa, sekian di luar pipa. Baru kita kontrol itu setiap 2 hari. Untuk mengetahui mundurnya atau kurangnya air di persawahan, di pertanaman. Kalau di dalam pipa ini, masih ada air sekitar 15 cm di dalamnya. Perlu diisi air. Kalau di bawahnya itu, misalnya biar letak tanah, kalau masih ada air sekitar 10 cm, tidak perlu diairi. Kecuali misalnya kalau di sekitar 5 cm di dalam pipa itu, baru kita isi air kembali. Jadi kita lihat ini pertanaman sudah habis air di permukaan tanah. Jadi kita ukur itu air di dalam pipa untuk mengetahui ketinggiannya air di dalam pipa. Jadi ini saya sudah ukur ini air di dalam pipa, 4 cm ketinggian air di dalam pipa. Jadi ini pertanaman perlu diairi. Apabila tidak diairi, ini yang pertanaman kemungkinan besar kekeringan nanti. Terima kasih telah menonton! Ada penelitian masalah hemat air. Di kelompok saya, paling-paling sekitar 100-200 hitar yang bisa ditanami padi. Karena petani rata-rata menanam padi adalah memakai air yang sempurna selalu mengenangi. Mulai dari pengolahan tanah sampai pertanaman mau dipahami. Tetapi saat sekarang, saya merasa syukur berhubung karena cara menghema air mulai dari 2008 ke 2009 sampai sekarang. Kemudian tanaman bisa bertambah, kemudian tanaman bisa banyak anakannya, kemudian tanah bisa agak keras, kemudian tanaman tidak mudah rebang. Kemudian hasilnya sangat-sangat bermampat. Maksudnya sekitar 20-30 persen peningkatan akibat karena tidak terlalu mengenangi air. Keuntungan kita pakai ABD menghemat air, pertanaman bertambah luas, serentak pada musim gemarau. Sedangkan pada saat kita tidak pakai ABD, terbatas pertanaman pada musim gemarau. Tapi ini tahun, eh, sudah 4 tahun ke depan atau sampai sekarang, yang jauh sudah ditanami. Karena di atas itu kita pakai ABD. Jadi, syukur itu petani kerana keadaannya ABD, penghematan air. Jadi, kita sekarang melihat hasilnya ABD dengan kebiasaan petani mengenangi air. Lebih tinggi hasilnya ABD daripada kebiasaan petani mengenangi air pertanamannya. Sekarang kita menggunakan ABD, syukur Alhamdulillah, karena pertanaman bertambah luas. Desa Cumpiga sebahagian sudah ditanami karena kita menggunakan ABD. Desa Jalin, Maffalo, Ulaweng, karena keuntungan ABD atau penghematan air sudah merata pertanaman sekarang dibanding yang tahun yang lalu. Terima kasih.